Setelah hampir dua tahun tidak menggelar perayaan tahun baru karena pandemi COVID-19, pemerintah Provinsi DKI Jakarta akhirnya kembali memeriahkan pergantian tahun baru tersebut besok malam. Dilansir dari laman Instagram DKI Jakarta, gelaran perayaan tahun baru dikemas dengan tema Jakarta Tahun Baruan yang akan digelar di sejumlah titik wilayah ibu kota. Akan ada pertunjukan musik hingga pesta kembang api yang meriah dalam malam pergantian tahun tersebut. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan-wartakota Leon Wical yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan rekan Leon. Baik, terima kasih rekan Meng. Setelah hampir dua tahun tidak menggelar perayaan tahun baru karena pandemi COVID-19, pemerintah atau Pemprov DKI Jakarta akhirnya kembali memeriahkan pergantian tahun baru tersebut pada keesokan malam hari. Dilansir dari laman Instagram resmi Pemprov DKI Jakarta, yaitu di SDKI Jakarta, gelaran perayaan tahun baru dikemas dengan tema Jakarta Tahun Baruan yang akan digelar di beberapa titik wilayah ibu kota. Padahal beberapa lokasi perayaan tahun baru di DKI Jakarta adalah sebagai berikut. Yang pertama, Puncak Festival Malam Tahun Baru 2023 akan digelar di Panggung Budaya Taman Mining Indonesia Indah atau TMII dengan jangka waktu mulai pukul 8 malam hingga 1 di hari. Lalu ada pula Festival Muda Mudi di mana nantinya akan terdapat beberapa lokasi panggung yang berlokasi di Post Blok, Tarina, Stasione MRT Bundaran HI, Mulut Jalan Imam Bonjol, Pedestrian Gedung Gapinci, Depan ECBD, FX Sudirman, Pedestrian Gedung Paninbang, dan M Block Face. Lalu ada pula tempat wisata dan rekreasi di mana nantinya ada di Monas yang akan menampilkan atrakte air mancur menari dan lampu warna-warni. Lalu di Ancol akan ada Street Art Performance dan Pesta Kebang Api. Dan yang terakhir ada di Kota Tua, Pergiatan Komunitas di Kota Tua. Lalu yang terakhir, masing-masing wilayah kota administrasi di DKI Jakarta juga akan menggelar perayaan tahun baru di mana untuk di Jakarta Pusat lokasi ini ada di Tantrim 10, Jakarta Utara dan Jakarta Barat ada di kantor wali kota masing-masing, Jakarta Selatan ada di Setubabakan, Jakarta Timur ada di Old Shanghai, dan Kepulauan Sibu ada di Pulau Untung Jawa. Demikian laporan dari Atahan kembali kepada Rekan Medi Studio. Terima kasih Rekan Leon atas informasi Anda dan Tribunar Suwartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan PJ Gubernur DKI Jakarta berikut tayangan ini untuk Anda. Kamera paling utama, saya baru menikmati itu untuk supaya kegiatan-kegiatan pemoksi masing-masing tetap bisa berjalan. Dan berikutnya, kami membahas, kita awalnya ya, membahas semua data untuk konsep perbicaraan di 2008, cincronnya, data pisau, disikronnya, dengan jatanya, di bibliotek, dari Mindo Dwi itu yang terkenal, kita akan cari, disikron, dan kita akan ini bercorna. Terima kasih. Terima kasih. Tadi ada renas kesehatan dengan cara terkait dengan perbicaraan yang dibayangkan dari Rekan Pusat mana, boleh kembali darikan, Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!